Program Perlindungan Sosial Pemerintah itu ada Rp497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 Rp78 triliun. Saya hanya, ya saya nggak ngurusin pun sisanya. Menjelang coblosan 14 Februari. Jangan sampai mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten, kota dan provinsi yang melangsungkan Pilkada. Bombardian juga sebelum Pilkada itu oleh incumbent dengan melakukan itu. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada Rp497 triliun. Di tempatku itu Rp78 triliun. Dan itu sudah ada anunya, oh ini akan terima, ini nggak, ini terima. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Mainnya bagus sekali. Menteri Sosial Trili Risma hari ini mengaku, tak tahu menau soal masifnya penyaluran Bansos selama masa kampanye pemenu 2024. Guyuran Sosial tersebut menjadi sorotan lantaran dinilai bermuatan politis. Namun Risma mengaku pihaknya hanya bertanggung jawab menyalurkan Bansos senilai Rp78 triliun dari total anggaran senilai Rp497 triliun. Risma juga menyatakan Bansos yang disalurkan kemensos telah mencakup semua daftar penerima Bansos yang tercatat. Sehingga penyaluran Bansos di luar itu menurutnya sudah bukan lagi kewenangannya. Ia pun merasa tak punya hak untuk angkat bicara soal penyaluran Bansos selama masa kampanye tersebut. Hal itu disampaikan Risma pada Selasa 19 Maret 2024. Nggak tahu itu siapa. Tadi kan aku katakan perlindungan sosial itu ada Rp497 triliun. Di tempatku itu Rp78 triliun. Dan itu sudah ada anunya, oh ini akan terima, ini enggak, ini terima, ini enggak. Itu ada nama-namanya. Nah, jadikan yang sisanya itu aku enggak tahu. Dari, aku enggak berhak lah untuk bicara itu, kan. Gitu. Jokowi sampai tadi pagi masih muter ke semua gang di Indonesia. Jadwalnya itu, dari gang ini ke gang itu, bawa sendiri BLT. Lalu orang anggap itu bantuan presiden. Padahal itu adalah pajak saya. Tapi presiden klaim punya dia tuh. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau IQ kita itu ada di, paling enggak setara Vietnam, 105. Singapura 115. Jadi, Jokowi berhenti dia sebagai kepala negara. Lalu berupaya kembali menjadi politisi. Padahal dia udah lendak. Mesti dia enggak boleh bikin apa-apa lagi tuh. Anda, bayangkan, hari ini, keadaan 9 tahun lalu diulangi oleh Jokowi. Masuk keluar gorong-gorong. Padahal itu yang menyebabkan bangsa ini tidak bisa berpikir kritis. BLT itu penghinaan terhadap manusia. Karena orang akhirnya yang enggak mau bekerja merasa 600 ribu sebulan cukup. BLT itu ada bagian dari penghinaan terhadap harkat manusia. Apalagi kalau BLT itu dibagikan oleh presiden. BLT itu hak masyarakat miskin. Dia tunggu aja bulanan dibagi oleh ketua RT. Ngapain presiden mesti turun sampai ke RT? Tetapi saya kira forum ini bisa digunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Kemensos sungguh sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku termasuk di dalam tata kala pengelolaan keuangan. Bahwa BPNT dan PKH itu lumrae atau biasanya itu keluar di awal bulan Maret. Itu data saya yang di DII. Tetapi untuk tahun 2024 ini memang keluarnya cukup membuat kita terkaget-kaget. Di bulan Januari-Februari di luar masih ditambah di luar yang ada di dalam payungnya Kemensos. Pertanyaan kami adalah bantuan sosial yang mengalir itu yang kami lihat saya soalnya langsung juga ke beberapa, ke banyak titik, tidak ke beberapa, ke banyak titik. Ada beras macam-macam bergulir saya nggak tahu tulisannya apa. Tapi orang tahunya itu Bansos. Bansos tahunya ya dari Kemensos. Itu mengalir semua, tiada henti. Menjelang coblosan 14 Februari. Jangan sampai apa yang kita lakukan di pusat ini November besok kita pelkada. Mungkin tidak itu akan ditiru oleh kabupaten, kota dan provinsi yang melangsungkan pelkada. Bombardet juga sebelum pelkada itu oleh incumbent dengan melakukan itu. Saya tidak mengatakan ini jangan dimasukkan ke ranah politis ini baru masuk 2023 untuk evaluasi anggaran 0. Kita bicaranya meluruskan. Supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak kemudian terulang nanti di pelkada dengan menggunakan pola yang sama sebelum coblosan gubernur, bupati, wali kota, incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini menjadi juga evaluasi. Apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu? Keren perlindungan sosial pemerintah itu ada Rp497 triliun. Di Kemensos itu tahun ini 2024 Rp78 triliun. Saya hanya, ya saya nggak ngurusi bu sisanya. Kenapa ya? Saya ngurusi ini aja umat gitu kan pak. Ini komplensi, ini komplensi, ini begitu. Tapi yang jelas pak, kami nggak memberikan itu di luar ini. Pasti dong, Bu Risma bingung di mana angka itu berada. Karena apa? Karena penyaluran Bansos dibawa ke Menterian Sosial itu by name, by address. Jadi datanya itu ada. Nggak dibagikan sembarangan seperti itu. Nah, Bu Risma diminta untuk bertanggung jawabkan. Coba kalau kamu jadi Bu Risma. Pasti bingung kan? Loh, kita cuma terima uang Rp79 triliun. Dan itu peruntukannya udah ada nama-namanya dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada laporan Menteri Keuangan terkait dengan 497 triliun Bansos yang digebiar ke masyarakat. Apalagi momentumnya itu adalah momentum pemilu. Jadi harusnya Bansos itu diolor sampai 1 tahun gitu. Nah, tapi ini dimajukin semua sampai sebelum pencobosan. Nah, sampai titik ini nih. Kalian yang masih buta dan masih merasa bahwa orang yang demo di luar sana ya. Dan orang yang sedang memperjuangkan angket di DPR. Agar DPR mengevaluasi kerjanya pemerintah khususnya insiden. Dan apakah terjadi penyelewengan atau tidak dalam konteks Bansos ini clear banget bahwa ada lebih dari Rp300 triliun Bansos itu tidak dikelola oleh Kementerian Sosial. 80% dari pemilih Indonesia itu lulus kelas 7. Tidak lulus SMP artinya. Bagi dia, beras itu, BLT itu lebih berguna dari debat panggung demokrasi itu. Kan itu dasarnya kan? Nah, karena itu Jokowi juga tahu itu. Mending pelihara orang miskin supaya mudah diarah-arahkan. Mending ciptakan kedunguan supaya mudah dimanipulasikan. Jadi secara moral Jokowi ini melanggar dua tugas konstitusi. Konstitusi kita cuma dikatakan tugas presiden lepas dari visi-visi dia itu. Satu, pelihara fakir miskin, dua, cerdasan kehidupan bangsa. Dua-duanya itu dia tidak lakukan. Karena dia menunggangi kedunguan dan menunggangi kemiskinan untuk mempermanjang dinasinya. Bansos segala macam itu, itu dianjurkan oleh Bank Dunia untuk meninakbobokan kritik masyarakat. Untuk meninakbobokan protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang bertentangan. Itu perintah Bank Dunia. Itu tertulis dalam non-agreement ketika yang namanya Indonesia didikte untuk mencabut subsidi pada BBM. Dan itu dirancang sejak reformasi. Jadi Bansos yang dilakukan sekarang, BLT yang dilakukan sekarang, itu sebenarnya karena menjalankan perintah Bank Dunia. Lalu diprotes oleh Jokowi Jodok yang kemudian Jokowi Jodok sendiri melakukan, sampai melakukannya di pinggir jalan. Yang oleh Yusuf kala sebut sebagai sangat memalukan. Hah? Jadi apa dong? Apalagi Bansosnya diberikan untuk kepentingan pemberi, bukan diberikan untuk kepentingan yang diberi. Kan kalimatnya begitu? Itu bertentangan dengan namanya Alinia III. Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Maka Bansos itu tidak ada keinginan luhur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!